Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Kang Hafif disini. Pada video kali ini saya akan sharing salah satu materi yang menarik sekali buat Anda, yaitu 2 cara super efektif untuk mempengaruhi orang lain. Ini bisa Anda aplikasikan dalam berbagai kasus. Seperti misalnya Anda yang jualan, Anda bisa mengaplikasikan ini untuk membuat calon customer Anda akhirnya jadi beli. Atau bagi Anda yang memiliki teamwork, yang memiliki tim karyawan, itu bisa mengaplikasikan ilmu ini supaya tim kerja Anda semakin optimal dalam bekerja. Atau bagi Anda sebagai guru misalnya, ya sebagai dosen, Anda bisa mengaplikasikan ini untuk mengoptimalkan murid-murid Anda, siswa-siswa Anda, mahasiswa Anda, supaya lebih bagus lagi belajarnya. Dan Anda bagi orang tua bisa juga mengaplikasikan ini untuk anak-anak Anda, supaya semakin lebih terbimbing, semakin lebih termotivasi, dan sebagainya. Nah, intinya ilmu ini bisa Anda terapkan ke berbagai hal. Siap? Nah, dari berbagai penelitian-penelitian psikologi, mau psikologi pendidikan, psikologi perusahaan, psikologi karyawan, psikologi konsumen, psikologi macam-macam, itu mereka menyepakati bahwa yang namanya manusia itu, itu adalah makhluk yang bisa dimotivasi dan bisa didemotivasi. Nah, yang membuat orang termotivasi itu secara sederhana bisa dikelompokkan ke dalam dua. Yaitu apa? Yaitu yang pertama adalah reward, dan yang kedua adalah punishment. Dua ini menjadi kunci utama untuk mempengaruhi orang lain. Apa itu reward? Reward itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Ketika orang melakukan sesuatu, ya, maka dia akan mendapatkan sesuatu yang dapat membuatnya lebih nyaman lagi, lebih berkembang, ya, lebih dianikmati, seperti itu. Contoh, misalnya tepuk tangan, atau misalnya dapat reward hadiah uang, atau misalnya dapat hadiah apapun itu. Nah, tujuan rewardnya apa? Tujuannya adalah intinya mengulang perbuatan-perbuatan positif, supaya diulangi lagi, diulangi lagi, ya, untuk memotivasi dia. Nah, selain reward, ada juga yang namanya punishment. Punishment ini fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk mengurangi perilaku-perilaku yang tidak sesuai. Seperti misalnya telat masuk kuliah, ya, telat masuk kantor, kerjaannya tidak bagus, dan sebagainya. Nah, punishment ini adalah berarti memberi sesuatu yang membuat dia itu tidak nyaman. Apakah hukuman, apakah dipotong gaji, atau apapun itu. Nah, yang perlu dicatat adalah masing-masing orang itu unik. Ada orang yang termotivasi oleh reward saja. Sehingga, apa jadinya ketika Anda itu memberi hukuman-hukuman pada orang ini, nggak efektif. Awas, nanti kalau telat potong gaji. Awas, kalau misalnya nggak ngumpulin tugas, nanti di-strap, di-hukum. Bagi orang-orang tipe ini, ya, tipe reward, maka punishment ini tidak efektif. Sementara, ada juga orang yang tipenya adalah akan bergerak termotivasi oleh punishment. Jadi, kalau dikasih reward seperti apapun, nggak efektif. Seperti misalnya, ayo kalau kamu dapat nilai 10, nanti dapat hadiah, misalnya. Dapat mainan, dapat apa. Kalau orang-orang tipe punishment, dia nggak mudah termotivasi oleh bonus-bonus dan hadiah-hadiah. Tapi, dia akan cepat bergerak ketika ada punishment-nya. Awas, kalau misalnya dapat nilainya 5, nanti kamu misalnya nggak dapat beli mainan, misalnya. Nah, tidak dapat. Atau misalnya kamu nanti nggak boleh main sepak bola, atau nggak ikut nonton bioskop. Nah, dia ketika ada punishment itu baru dia bergerak. Ada juga yang dua-duanya, reward dan punishment. Nah, kalau misalnya Anda tahu bahwa karyawan Anda, anak Anda, atau pasangan Anda, itu tipenya yang reward, maka Anda bisa mengoptimalkan itu. Atau misalnya punishment bisa mengoptimalkan itu atau dua-duanya. Bagaimana nih kalau Anda tidak tahu? Maka, saran saya adalah aplikasikan dua-duanya. Ya, reward-nya kasih, punishment-nya kasih. Contoh, misalnya gini. Di perusahaan, ya, Anda bisa mengaplikasikan untuk absensi. Misal, bagi Anda yang absensinya selalu online, dalam satu bulan, maka akan mendapat bonus bulanan 300 ribu rupiah. Tapi, bagi karyawan yang telat lebih dari 15 menit, dan itu sudah melewati 3 hari, ya, jadi telat lagi, telat lagi, telat lagi, maka akan dipotong gajinya 200 ribu. Nah, ya, dua-duanya itu perlu Anda cantumkan, karena bisa jadi karyawan Anda satu tipenya reward, satu lagi tipenya punishment, atau ada yang dua-duanya. Nah, di sini mungkin Anda sudah ada yang pernah kebayang. Oke, Kang Afif, kalau reward sih saya sudah tahu, bisa memotivasi, punishment itu saya sudah tahu, ya, bisa menghilangkan atau menghambat berlaku-perlaku yang tidak diharapkan. Tapi, bagaimana cara mengaplikasikannya? Saksikan terus, saya akan sharing pada Anda satu per satu, baik itu untuk jualan, baik itu untuk di perusahaan, di sekolah, di rumah, ya, dan sebagainya. Ya, siapa tahu ini bisa menginspirasi Anda, dan bisa Anda aplikasikan langsung dengan segera. Saya akan mulai, pertama adalah dari jualan. Jadi, ketika Anda itu jualan sesuatu, apapun itu, mau jualan hijab, mau jualan nasi goreng, mau jualan kursus, mau jualan apapun, saran saya adalah di media promosi Anda, di iklan Anda, di kata-kata Anda, itu gunakan reward dan punishment. Seperti apa contohnya? Untuk reward, ya, Anda bisa merangsang orang-orang itu, ya, bagi mereka yang tertarik dengan reward, Anda bisa mencantumkan kata-kata, seperti misalnya, diskon, ayo ada diskon, mumpung ada diskon, atau misalnya bonus, kalau beli ini dapat bonus buku, beli ini dapat bonus tas, beli ini dapat bonus stiker, atau apapun itu. Kemudian, misalnya harga coret, harga coret itu harga diskon juga, ya, gitu. Jadi, harga 150 ribu, coret, 150 ribu. Itu juga termasuk reward. Kemudian, beli satu, dapat bonus dua. Kemudian, gratis, ongkos kirim. Atau juga, bagi Anda yang daftar hari ini, dapat harga spesial. Nah, itu merupakan reward ketika Anda jual sesuatu. Tapi, bukan hanya reward saja, Anda juga sebaiknya mencantumkan juga punishment-nya. Ya, scarcity, ya, membuat orang takut. Misal, contohnya, ayo ini tinggal tiga lagi. Atau misalnya, besok harga naik. Atau misalnya, tempat terbatas. Diskon hanya hari ini. Atau misalnya, pendaftaran terakhir. Tidak akan dibuka lagi. Nah, itu adalah contoh-contoh scarcity. Jadi, sekali lagi, kalau direkap untuk yang jualan, Anda sarankan ada reward-nya dan ada punishment-nya. Bonus, ya, gitu. Atau diskon. Periode ini, awas, jangan sampai ketinggalan. Itu bagus banget. Nah, ngomong-ngomong tentang jualan ini, membuat saya teringat sama satu tips tambahan di luar dari materi ini. Yaitu, ya, ternyata, dari beberapa penelitian yang saya baca, ada perbedaan antara cowok dan cewek. Antara pria dan wanita. Pria itu umumnya lebih tertarik dengan yang namanya bonus. Sementara wanita lebih tertarik dengan yang namanya diskon. Maksudnya gimana? Maksudnya gini. Jadi, kalau misalnya nih, misalnya jualan laptop, misalnya Anda, ya, gitu. Nah, kalau Anda mengincar pasarnya itu laki-laki, usahakan ada bonusnya. Laptop, dapat bonus mus. Ya, gitu. Dapat bonus tas. Biasanya laki-laki lebih termotivasi oleh tersebut. Sementara perempuan itu lebih termotivasi oleh diskon, ya. Beli laptop, misalnya. Diskon, 300 ribu. Nah, gitu. Tapi sekali lagi, tidak ada salahnya Anda masukkan dua-duanya. Beli laptop di toko kami. Dapat bonus mouse dan juga dapat diskon, 300 ribu. Nah, itu adalah saran dari saya untuk Anda. Kemudian, reward dan punishment bisa Anda aplikasikan di mana lagi? Di perusahaan atau di teamwork. Di rekan kerja Anda, itu bisa Anda aplikasikan. Anda seorang atasan, Anda seorang leader, atau Anda sesama tim kerja, ya. Untuk reward dan punishment ini bisa Anda aplikasikan. Contoh, misalnya untuk reward apa? Anda bisa memotivasi dengan yang paling umum adalah uang bonus, ya. Kalau kerjanya rapi, kerjanya disiplin, sesuai target, maka Anda akan dapat bonus. Ya, atau misalnya ada hadiah umroh, atau jalan-jalan wisata, bonus, liburan. Atau dapat bonus cuti, atau gajinya naik, atau posisi naik, dan sebagainya, ya. Tapi di sisi lain, Anda juga bisa memotivasi dari punishment-nya. Seperti, misalnya yang tadi saya sampaikan, ya. Telat 15 menit, potong 30 ribu. Atau kalau nggak, kalau belum selesai, maka akan dapat tugas tambahan. Atau misalnya lembur, nanti hari Sabtu, Minggu, yang lain libur, Anda harus masuk. Atau dapat surat peringatan 1, dapat surat peringatan 2, atau di PHK, ya, ancaman PHK. Nah, itu juga termasuk adalah punishment, ya. Berikutnya, contoh lagi reward dan punishment ini bisa Anda pakai untuk mempengaruhi murid-murid Anda, ya. Baik siswa, mahasiswa, ya, di kampus, itu bisa. Contoh, misalnya di sekolah, ya, Anda bisa mengaplikasikan untuk reward. Ayo, siapa yang dapat nilainya 8 ke atas, bisa dapat bintang. Nah, misalnya, ya, gitu, bintangnya nanti untuk apakah itu untuk ditukar sama hadiah, itu silahkan saja, ya, reward. Kemudian, bisa juga bisa dapat nilai bagus, dapat ranking, itu juga termasuk reward. Kemudian, misalnya dapat hadiah, misalnya dapat buku, ya, dapat tas, dapat alat tulis, itu juga termasuk reward. Juga, misalnya tidak dalam bentuk barang, seperti misalnya dapat penghargaan, piagam penghargaan, atau kalau nggak dapat pujian, itu juga termasuk salah satu reward, ya. Atau, misalnya diangkat menjadi ketua kelas, atau murid teladan, itu termasuk reward yang bagus juga. Nah, di sisi lain, Anda juga bisa memotivasi mereka dari punishment. Seperti, misalnya, ya, nilainya kecil, berdiri di depan kelas, ya, gitu. Atau, misalnya, mencatat, ya, gitu, dulu saya pernah, gitu, ya, diminta untuk mencatat, ya, menyalin beberapa kalimat, tapi berulang-ulang, ya, sebanyak 3 lembar, waktu SD, gitu, kan. Nah, seperti itu, itu termasuk punishment, ya. Nah, atau misalnya diminta untuk punishment-nya untuk nyapu dan ngepel kelas, itu juga termasuk tipe-tipe punishment, ya. Nah, tapi nanti ada syaratnya, ya, ada tips dan syaratnya bagaimana reward dan punishment yang baik. Kita lanjutkan lagi, berikutnya adalah dalam mendidik anak, ya, atau dalam rumah tangga. Nah, untuk anak-anak pun ternyata kalau Anda perhatikan, ya, misalnya Anda punya anak 2, punya anak 3, punya anak 4, ya, itu berbeda-beda. Ada misalnya yang si kakak, ya, itu termotivasi oleh reward, misalnya, ya. Jadi, ketika dirangsang-rangsang, ayo, nanti dapat hadiah, misalnya, ya, gitu, contohnya, nih. Misalnya, ayo, nanti kalau misalnya bagus dapat cerita ketika akan tidur. Atau misalnya dapat uang jajan ekstra, 2.000 rupiah, misalnya. Atau misalnya bagi yang ngerjain tugasnya beres, ya, nanti boleh misalnya dapat main handphone, misalnya, 30 menit, ya. Atau misalnya nanti diajak jalan-jalan, nonton bioskop, misalnya, ya. Atau misalnya nanti boleh, nanti dibikinin makanan kesukaannya, gitu. Atau di sisi lain adalah punishment-nya. Bagi yang tidak mengerjakan tugas, misalnya, atau yang bangunnya telat, ya, maka tidak boleh main handphone, misalnya, ya, gitu. Kemudian, bagi anda yang di rumahnya terbiasa mandi air hangat, nah, mandi air dingin bisa juga jadi punishment, ya, meskipun itu menjahatkan, ya, gitu. Kemudian juga, misalnya, tidak boleh keluar rumah, dan sebagainya. Nah, cuman, ada beberapa tips, ya, seperti misalnya, nih, untuk yang di rumah, ya, itu tidak disarankan, kayak misalnya, nih, membaca buku itu jangan jadi punishment, ya. Misalnya, kamu telat, udah, poknya kamu, atau misalnya, kamu main terus, ayo sekarang hukuman buat kamu, baca buku ini. Nah, karena apa? Takutnya adalah nanti terbentuk asosiasi antara baca buku dengan punishment, jangan, ya, gitu. Jadi, baca buku, mah, kalau bisa, malah dijadikan reward, ya. Nanti dikasih, dibeliin buku yang menarik, seperti itu. Nah, contoh-contoh ini, ya, reward dan punishment itu, itu ada syaratnya, ya, itu bagaimana? Supaya lebih efektif, anda harus melakukannya secara proporsional. Contohnya, proporsional, jangan sampai reward dan punishment-nya tidak terlalu kerasa. Misal, kalau misalnya berhasil, nanti dapat uang 50 rupiah, nah, itu nggak terlalu kerasa, ya, kan, gitu. Jadi, ya, harus yang ada impact-nya. Tapi, di sisi lain, juga tidak boleh yang terlalu berlebihan. Reward, nanti kalau ngerjain tugas, ya, 5 soal ini, nanti kamu dapat 1 juta, misalnya. Wah, buat anak-anak itu berlebihan, ya. Jadi, jangan yang terlalu berlebihan. Hukuman pun jangan, ya, jangan terlalu berlebihan. Kemudian, udah gitu, tidak boleh tidak nyambung, ya, usahakan, apa, usahakan nyambung, ya. Jadi, apa tugasnya, apa hadiahnya, itu nyambung. Kemudian, kalau bisa, ya, reward dan punishment-nya itu tertulis, ya. Tulis, bagi anda yang ini, maka dapat apa, ya. Bagi anda yang datangnya on time, selama 30 hari akan dapat apa. Nah, dengan tertulis ini, ini membantu tim anda, ya, atau anak anda, atau murid anda itu untuk mengetahui setiap hari, ya, bahwa, oh, iya, ini ada reward-nya, oh, iya, ini ada punishment-nya. Nah, kemudian juga, usahakan ada deadline-nya, ya. Jadi, kayak misalnya, ee, satu bulan, misalnya, ya, gitu. Atau misalnya dalam seharian, ya, gitu. Jadi, misalnya, siapa yang sholatnya itu on time, ya, tepat waktu, maka akan dapat ini, gitu. Nah, itu ada rentang waktunya. Bagi mahasiswa yang mengumpulkan tugasnya itu, misalnya dikasih waktu satu minggu, nih. Bagi yang mengumpulkannya tiga hari pertama, maka anda akan mendapat nilai ekstra. Nah, gitu. Jadi, ada rentang waktunya. Nah, kemudian yang paling penting adalah reward dan punishment-nya harus bersifat mendidik. Itu kunci utamanya. Jadi, ya, ketika anda mempengaruhi orang, ya, baik itu customer, ya, calon customer, baik itu keluarga atau karyawan dan sebagainya, harus bersifat mendidik. Reward-nya harus mendidik. Punishment-nya pun harus bersifat mendidik, gitu. Oke, sampai sini dulu sharing saya pada video kali ini, ya. Kalau menurut anda video seperti ini bermanfaat, anda boleh ngelike. Dan, anda juga boleh men-subscribe. Sehingga ketika nanti saya upload video bermanfaat berikutnya, anda akan mendapat notifikasinya pertama. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Dan, bye-bye. Sampai jumpa di video berikutnya.